Sekali lagi bersama saya, William Siharwijaya di dalam Send Story. Nah, kali ini saya bakal mengundang satu orang pemain aromaterapi asal Surabaya yang sudah lumayan jalan penjualannya bergerak di bidang reed diffuser. Nah, kita akan tanya-tanya gimana sih kisah suksesnya itu? Apa sih yang membuat dia passion sama aromaterapi? Hai, ini saya William. Di channel saya, kita akan belajar banyak mengeksplore manfaat aromaterapi untuk keseharian kamu semua. So, jangan lupa ya, like dan share ke teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell atau loncengnya. Thanks guys! Oke, kita mulai. Mungkin bisa perkenalan dulu. Halo teman-teman, halo gue William. Nama saya Melani, founder dari aromaterapi reed diffuser Prae Kuno. Jadi, kami mulai jalan itu barusan sih sebenarnya. Dari Maret pertengahan. Maret tahun ini atau tahun lalu? Tahun ini, tepat waktu Corona masuk Indonesia ya? Loh, tapi kayaknya kamu ada order udah dari tahun lalu kayaknya. Hah? Nggak ada, kamu baru tahu nih. Berarti salah. Apa sih yang memicu kamu menjual produk aromaterapi di Maret itu? Jadi, pertama, awal mulanya lah ya. Jadi, aku kenal aromaterapi pertama kali itu dua tahun lalu sih sebenarnya. Jadi, tahunya itu pertama kali dari teman aku. Dia itu suka pasangin aromaterapi, terus ultrasonic diffuser. Bahkan dia itu koleksi beberapa katalis diffuser gitu loh. Jadi, kan aku sebelumnya nggak pernah tahu apa sih aromaterapi. Tahunya itu kayak aroma yang berbau parfum. Yang banyak, commercially dijual di mana-mana gitu loh. Jadi, pertama kali tahu aromaterapi itu kayak apa ya, kayak wow gitu loh. Kayak wanginya itu berbeda. Nah, terus dari situ teman aku ini juga jualan produk yang pakai aromaterapi. Dari situ aku mikir lah untuk, wah ini bisa juga ini untuk dijual gitu lah. Jadi, ya dari situ sih permulaannya yang memicu. Oh, akhirnya kamu mulai jual produk-produk aroma. Tapi, kenapa bisa kepikiran red diffuser? Red diffuser sebenarnya pertama kali itu tujuannya bukan red diffuser sih. Sebenarnya pertama kali itu bikin candle, aromaterapi candle. Nah, terus pernah aku sempat jualin juga. Cuman kepentoh gara-gara ada satu teman aku. Dia itu bilang, gimana sih cara pakenya candle itu. Terus aku jelasin kayak gini-gini-gini. Dia itu responnya kayak, wah ribet juga ya. Maksudnya kayak step-nya butuh api, butuh kore, terus cara maintenance-nya gimana, setelah macem. Terus akhirnya mikir lah cara yang lebih sipal lagi, which is pakai red diffuser ini sih. Nah, kalau red diffuser ini variannya apa aja sih kalau boleh dijelasin? Tipe produk ya? Iya. Kalau kami sementara ini ada red diffuser yang original sih. Terus seperti itu ada wood flower diffuser. Kalau teman-teman belum tahu, seolah flower itu menyerap oilnya lebih banyak. Tapi juga menyebarkan aroma itu lebih efektif jauh sih. Daripada stick diffuser biasa. Terus ada juga red diffuser yang pakai dried flowers. Bright flower bukan? Wood flower diffuser. Sama red diffuser with dried flowers. Bunga kering. Oh, red flowers. Terus biasa yang laku ini apa ini, Mel? Yang paling banyak orang beli itu yang red diffuser biasa sih. Karena harganya terjangkau. Kalau red diffuser kan cuma pakai stick, terus dicemblungin ke armon therapy. Jadi paling banyak orang beli itu sih. Karena orang biasanya cari untuk kamar tidur mereka, mereka cari untuk kamar mandi biasanya. Terus untuk kantor juga. Gitu sih. Oke. Tapi kalau mereka itu buat di kantor, buat di company, itu mereka suka repeat order? Repeat order ada sih. Biasanya mereka cari yang seger. Tipe seger. Sedangkan kita kan tipe seger ada beberapa. Jadi kadang kalau mereka hatu cocok, terus beli aroma lainnya dengan karakter yang sama. Itu dalam satu botol, berapa mil biasa packingnya, Mel? Kami jualnya yang 50 milian sih. Untuk refill ada yang 100 mili. Oh yang refill 100 mili. Kalau refill gitu, abisnya berapa lama itu? Kalau berapa malam? Berapa lama? 50 mili, kalau biasanya 1,5 bulan sampai 2 bulan. Itu semua tergantung sih. Tergantung bagaimana orang itu maintenance atau cara pakai red diffuser. Karena kan normalnya orang pakai red diffuser itu seminggu sekali. Ritz itu harus dibalik supaya aroma itu ngalir terus. Jadi, ya. Ritz itu dibalik, aromanya semakin keluar. Awal itu sendiri pun juga bakal cepat habis. Oke, oke. Sama juga dengan sholaflower ya? Sama. Sholaflower itu lebih cepat lagi sih. Mungkin 1 bulan kurang lebih. Karena nyerpoilnya apa ya? Apa sih? Nah, biasa untuk pendekatan ke customer, Melani ini pakai cara apa-apa online atau via telepon atau teman-teman dekat. Pendekatannya gimana sih? Supaya mereka tuh repeat terus, beli terus. Komunikasi itu kunci penting sih dalam dunia marketing. Jadi, untuk stay connected dengan customer, juga pasang telinga untuk mereka. Dan penting juga kita tuh nggak bisa generalize semua customer. Misal, maksudku kayak, cara yang sama kita pakai untuk orang A, itu nggak bisa diaplikasikan ke orang B. Karena karakter tiap orang itu sama sih. Eh, maksudnya karakter tiap orang itu berbeda. Nah, tapi secara umum, orang itu suka didengarkan. Dan kita sebagai yang jualan lah ya, kita nggak bisa pakai, misalnya nggak bisa, apa ya, kalau untuk dekat di customer itu nggak bisa directly jualan produk kita. Jadi, dalam arti kita tuh harus menjadi tipe counselor. Jadi, tanya apa masalah mereka, apa mau mereka, terus juga mengikuti pembicaraan mereka. Jadi, sekalian sharing lagu. Ini terserah kalau dimasukin atau nggak sih? Oh, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi, jadi, apa enggak sih? Satu kali itu jam 11 maleman lah. Jadi, ada satu customer, dia itu randomly cat aku, tanpa dia ngomong namanya itu siapa. Jadi, dia itu cerita panjang leper tentang masalahnya dia gitu loh. Jadi, dia cerita dia itu stress, dia depresi, berat, sudah lama segala macem. Intinya tuh dia tanya, aroma apa yang cocok untuk aku, untuk dia gitu lah. Nah, jadi selain, untuk aku pribadi, aku itu punya interest di dunia stress and anxiety. Jadi, selain aku rekomendasikan dia aroma apa yang tepat untuk dia, aku juga engage dengan dia, dengan tanya-tanya, oh, sejak kapan hal itu terjadi? Kejalannya apa? Nah, terus poin terakhir juga, penting untuk kita tuh menunjukkan apresiasi. Ini menarik ya, yang stress and anxiety berhubungan sama aroma terapi. ini apa kamu menemukan orang yang akhirnya beli, yang stress tadi itu, ada transformasi, ada perubahan setelah dia membeli? Pernah aku follow up sih, terus dia bilang dia suka aromanya. Cuman untuk progress dia, apakah lebih baik atau enggak, itu mungkin belum ya, karena kalau orang stress and anxiety itu butuh progress, dan enggak, aroma terapi itu bukan obat, mujarap sih menurutku. Tapi aroma terapi itu, salah satu sarana yang bisa, misalnya aroma terapi itu digabung, dengan mungkin kalau aku tahu, di dunia psikologi itu, setiap orang stress pasti diajari yang namanya CBT, atau mungkin everything exercise, dan macam. Jadi kalau mungkin aroma terapi, digabung dengan teknik-teknik seperti itu, atau mungkin dengan meditasi, dengan yoga, itu lebih maksimum. Ini rencana Melani, ke depan, untuk mengembangkan, by the way ini mereknya, merek apa yang boleh dijelasin, merek dagangnya. mereknya apa? Merek, mereknya By Kuno itu. Terus? Oh, By Kuno. Oke, oke. Nah ini ke depan, si Kuno ini, kira-kira mau dikembangkan, lebih lanjut, atau tetap stay. Akhirnya apa sih planning ini, sebagai ownernya? Oke, jadi kalau misalnya planning, itu jujur belum ada sih. Maksudnya aku bukan orang yang planning, bahkan produk terbaru kami yang room spray itu aja, baru sebulan kepikiran sih, barusan keluar produk room spray ini. Jadi, aku pribadi bukan orang yang planning, cuman, kami punya visi ya. Jadi, visi dari, untuk toko kami lah. Lu main beda sih, untuk toko yang kecil. Jadi, kami punya visi itu, untuk membantu orang-orang, meningkatkan stress, anxiety, dan depression. Karena, kayak aku lumayan aware, semakin bertambahnya tahun itu, semakin banyak orang yang kena stress, anxiety, gitu kan. Dan, yang kena itu, generasi-generasi kita. Oke, oke. Berarti memang, punya, apa ya, punya big plan ke depan ya, untuk mengembangkan, varian produknya. Karena, memang, secara statistik, orang stress di Indonesia, semakin banyak ya. Fisikal, dan memang. Tadi, dijelaskan, sama Melani, kalau, aroma terapi itu, memang, erat kaitannya dengan, apa tadi ya, dengan emotion ya, dengan stress, stress dan itu, apa tadi ya, agitasi ya, stress dan apa tadi? Ssiety. Apa? Anxiety. Oh, anxiety ya, stress. Anxiety. Nah, selain dari stress and anxiety ini, kira-kira, secara personal, si Melani ini, apa sih, dapat manfaat lain, dari aroma terapi ini? Untuk aku pribadi ya, aku sendiri juga pakai, ultrasonic diffuser di rumah. Jadi, setiap malam, memang ada kebiasaan, gue nyalain ultrasonic itu, pakai, aroma terapi oilnya, aku pakai lavender biasanya. Jadi, karena aku sendiri, orangnya pemikir sih. Jadi, kadang itu, saking suka kepikirannya, sampai ke bawah mimpi gitu. Dan yang paling parah lagi itu, kalau mikir, sampai gak bisa tidur. Jadi, ya emang dari sononya, emang di pemikir, dan itu menjadi ada, apa, aroma terapi ini, jadi lebih kalem sih. Bawaannya lebih kalem, lebih relaksasi juga, untuk sebelum tidur. Gitu. Oke. Kira-kira, dari aroma ini, yang paling berkesan, apa Mel? Aroma jenis apa Mel? Yang, yang berkesan itu, eucalyptus, minyak kayu putih. Karena, mengingatkan akan keluarga sih. Karena, itu minyak tawon biasanya, terus minyak-minyak, apa, campuran, apa ya, ada ya, minyak kayu putih, campur, peppermint, menthol, kayak gitu lah. Jadi, di rumah selalu ada itu sih. Kalau masuk angin, kalau mual, kalau, ya kayak gitu lah, dimanapun, dan kapapun dipakai. Bisa itu, dari peppermint, eucalyptus, sama, chamomile, itu bagus. Chamomile, tapi yang dierman chamomile, bukan yang romang. Itu memang bagus buat ini, buat anti-inflammasi, karena kan itu ke perut ya. Satu, anti-inflammasi, kedua, buat, buat ini, buat, apa, pernafasan. Jadi, yang itu yang paling berkesan ya. Nah, ini kira-kira, sekarang ini kan, musim pandemi ini. Banyak sekali, orang-orang yang, bekerja di rumah. Nah, bekerja di rumah kan, tingkatan, pressure-nya mungkin tidak seperti di kantor. Banyak sekali waktu doang, bahkan ada yang bersekolah di rumah. Akhirnya, mereka mencari-cari, cara untuk menambah income. Karena kita tahu, Indonesia, sudah mau resesi ya, ini baru diumum. Jadi, banyak cara untuk, mendapatkan, extra income. Salah satunya, yang paling favorable adalah, membuat produk turunan aroma terapi, seperti red diffuser, candle, wax tablet, dan lain sebagainya. Nah, kamu ini, ketemu dengan pesaing-pesaing, seperti itu. Kira-kira tanggapan kamu, bagaimana ini? Takut atau mal-excited, atau bagaimana? Kalau aku, sebenarnya, karena orangnya, bukan, bukan ambisius ya. Jadi, enggak, enggak merasa terancam sih, sebenarnya. Cuma, beruntungnya, karena ada pemain yang lebih lama, dan ada pemain yang, memang lebih, berpengalaman lah. Jadi, aku banyak belajar dari mereka, bahkan. Jadi, aku banyak sering memiak produk-produknya, mereka sendiri sih. Bener deh. Jadi, mungkin bisa dibilang, sebagai manetan lah. Jadi, banyak belajar lah, dari mereka juga. Tapi, mereka berani untuk share ilmu, atau share formulasi, barangkali. Mereka mau itu, ke si Melani? Kalau kamu berani sih, kalau saya berani, saya enggak ada yang saya takutin, saya buka semua, enggak ada masalah. Kalau, kalau yang lainnya mungkin, ada yang enggak bales sih. Maksudnya, mungkin cuma di-read sih, enggak mau buka-bukaan secara langsung. Tapi kalau kamu ditanya, formulasi kamu mau buka nggak? Mungkin, lihat-lihat sih gue. Oh, lihat-lihat. Atau orangnya, kenal atau enggak? Oh, iya. Tapi, persentagenya pasti, enggak mungkin dikasihin lah. Rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Oke. Nah, ini memang, kalau kita lihat market kan, semakin banyak ya, pemain-pemain, seperti yang tadi saya ungkap. Kira-kira, ke depan, kamu optimis enggak? Market aroma terapi, bahkan market turunan, produk aroma terapi ini, semakin naik. Optimis sih, karena selain Indonesia, ini kan kayak akan hasil alamnya ya. Jadi, sebenarnya peluang untuk aroma terapi berkembang itu, banyak banget lah. Nah, terus untuk produk aroma terapi sendiri pun, juga pasti semakin berkembang. Karena yang tadi aku bilang, kan tahun ini kan ada pandemi ya. Jadi, kayak orang semakin banyak, yang semakin stress juga. Karena ada beberapa teman aku juga, mereka beberapa sharing, di mana mereka tahun ini tuh, merasa lebih stress. Kayak lebih, enggak ada senangat untuk hidup, dan mereka enggak tahu sebenarnya alasan itu apa gitu. Padahal tahun lalu juga mereka stress, cuman cepat hilang ya. Cuman enggak tahu tahun ini kenapa berbeda. Jadi, kebanyakan mereka kayak gitu sih. Yang aku lihat. Jadi, benar-benar, pengaruh, perannya aroma terapi ini sebenarnya besar. Sebetulnya, memang, yang tadi kamu bilang, kalau orang stress, di tahun lalu, dengan stress tahun ini, berbeda, itu saya setuju. Kalau tahun lalu stress, keluar bisa ke Pakuan Mall, ke Mojiputra. Ya banyak tuh, mau di Surabaya lebih banyak dari Jakarta. Kalau sekarang mau keluar takut, kena virus. Kalau sekarang stressnya naik sepeda, keliling. Naik sepeda? Oh iya. Saran kamu, untuk ini yang tadi, pemain-pemain baru, bahkan mungkin pemain lama, supaya berinovasi, di tengah gempuran, banyak sekali pemain yang datang, itu apa sarannya? Sebenarnya, kembali ke visi, visi setiap perusahaan, tapi menurutku, setiap toko, atau setiap perusahaan, itu pasti punya visi, untuk membantu orang. Itu yang aku percaya sih. Jadi, untuk aromatherapy produk sendiri, sebenarnya, banyak perkembangannya, karena aku sendiri juga pernah, baca-baca ya, produk aromatherapy itu, ada bermacam-macam, yang belum ada di Indonesia mungkin ya. Kayak, apa itu, ada aromatherapy, shower kit, aromatherapy shower kit, terus ada first aid aromatherapy, terus ada e-pad aromatherapy, jadi sebenarnya, produk inovasi itu, banyak sekali sih. Mungkin dari, jenis produknya ya, kalau dari aroma bisa diberi apa? Kalau aromanya sendiri, pastinya banyak sih, karena produk, maksudnya hasil alamnya Indonesia sendiri, itu kan juga banyak banget ya. Jadi, peluang untuk mengembangkan aroma yang khas, dengan terapetik, hasil terapetik yang bagus juga, itu sebenarnya masih banyak sih. Ya, tugas buku. Ya, tugas bersama, memang untuk mengedukasi, masyarakat Indonesia ya. Oke, saya pikir, udah tercover, semua wawancaranya. Sorry nih, diulang lagi. Oke, ya, semoga semua teman-teman sekalian, yang mendengar, saya percaya, yang mengikuti, yang memfollow kita ini, banyak sekali juga adalah, candle artisan, red diffuse artisan, semakin tergugah, semakin bersemangat, untuk melanjutkan usahanya. Karena, ini bukan usaha, sekedar mengisi waktu pandemi saja. Tapi, bisa dikembangkan, bisa dilipatgandakan, dan kita bisa memanfaatkan, kekayaan Indonesia ini, untuk kepentingan kita, dan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Oke, terima kasih, Melani, sudah menyempatkan waktunya. Nanti produknya akan kita tampilkan di depan ya. Terima kasih. Oke, thank you.